Pemirsa seorang pria parubaya dibekuk aparat Satuan Reserse Kriminal Polsek Senen usai menjadi provokator aksi tawuran antar warga di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Ironisnya pelaku sengaja menjadi provokator untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor milik warga saat aksi tawuran terjadi. Pria parubaya berinisial JK ini hanya bisa tertunduk malu usai dibekuk aparat Satuan Reserse Kriminal Polsek Senen. Ia diamankan petugas lantaran menjadi otak ataupun provokator aksi tawuran yang terjadi antara warga Kuitang dengan warga Kali Baru pada tanggal 7 Oktober lalu. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi mendapati satu unit sepeda motor milik pelaku yang diketahui merupakan hasil curian. Di hadapan petugas, JK mengaku nekat menjadi provokator tawuran untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor milik warga saat tawuran terjadi. Selain menjadi provokator, pelaku juga nekat merusak kamera pengawas CCTV milik warga. Sehingga aksi pencurian yang dilakukannya tak terdeteksi kamera CCTV. Ironisnya dari hasil pemeriksaan tes urin yang dilakukan, JK diketahui positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Apakah dia bandar dan mengidarkan narkoba itu masih kita kembangkan. Hanya yang kita temukan saat ini, fakta yang kita temukan saat ini, alat bukti yang kita temukan ini mengarah pada tiga tindak pidana tersebut. Yang pertama provokator, yang kedua pencurian kendaraan bermotor, yang ketiga adalah sebagai pemakai narkoba. Ini akan terus kita kembangkan, semoga permasalahan yang selalu terjadi di wilayah Senen dan Johar Baru, yang mana sering kita dengar dan kita selalu ributkan terkait tawuran, akan terkuat sedikit demi sedikit siapa si provokatornya, siapa penyebabnya. Dan kami selalu berkomitmen dari Polos Metro Jakarta Pusat akan menindak tegas siapapun pelaku dari kejahatan tersebut. Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, JK kini terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sementara hingga kini polisi masih membur pemasok sabu kepada pelaku. Dari Jakarta, Isan Riansan, Santara TV melaporkan.